Sepak bola adalah olahraga lelaki. Mungkin ungkapan itu sudah usang jika melihat peran wanita di olahraga terbesar di dunia saat ini. Kaum hawa kini bukanlah hal aneh di dunia sepak bola yang didominasi kaum pria. Di Eropa ataupun negara-negara sepak bola maju, banyak wanita berpartisipasi baik di dalam maupun luar lapangan. Dan hal itu kini akhirnya juga menyentuh Indonesia. Sepak bola tanah air semakin berwarna dengan hadirnya para wanita dalam perhelatan kompetisi Indonesia Super League. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Fortunella Leviana. Gadis kelahiran Jakarta 16 November 24 tahun lalu ini sering terlihat di pinggir lapangan ketika pelita Bandung Raya bertanding. Namun hadirnya Nella di stadion bukan sebagai pemberi semangat anak asuh Dejan Antoni, melainkan sedang melakukan tugasnya sebagai seorang fisioterapis. Nella saat ini berprofesi sebagai staf fisioterapis PBR yang bertugas untuk memantau kebugaran para pemain dan meminimalisasi resiko cedera. Fisioterapis saya sendiri ke khususnya di bidang olahraga gitu. Karena kan fisioterapi di rumah sakit udah banyak, tapi kalau untuk di olahraga masih banyak yang belum tahu apa sih tugas sama fungsinya fisio di klub olahraga, apalagi sepak bola itu apa sebenarnya. Lebih ingin mempopulerkan profesi sendiri aja. Nella memulai karir sebagai fisioterapis klub PBR sejak tahun 2012 lalu. Dia menjadi fisioterapis wanita pertama dan satu-satunya di Indonesia yang berkecimpung di kompetisi sepak bola profesional tanah air. Satu kunci penting sekali buat tim yang ini, karena kita ada banyak pemain muda di sini dan mungkin kadang-kadang kalau latihan keras, mungkin berat untuk pemain muda, tapi saya senang sekali lihat dia setiap hari bantu semua pemain di sini. Meski usianya masih muda, pengalaman Nella di bidang fisioterapis cukup mapan. Sebelum terjun di kompetisi ISL, Nella sempat menjadi fisioterapis di Liga Basket Nasional NBL. Wanita lulusan di tiga fisioterapis Universitas Indonesia ini pun menjadi salah satu orang yang cukup handal di bidangnya. Ilmu kedokteran itu satu, kalau kedokteran mengobati pasien itu kan dengan obat-obatan, Tapi kalau fisioterapis itu sendiri, definisinya untuk memulihkan gerak dan fungsi tubuh gitu. Jadi untuk pengobatan cedera dengan aktivitas fisik gitu, lebih ke latihan fisik. Sebagai seorang wanita, kerja di dunia yang didominasi kaum Adam memang tidak mudah. Berbagai hambatan banyak ditemui ketika bertugas di lapangan. Sukanya enak, bisa kerja sambil jalan-jalan, terus bisa kenal sama pemain-pemain sepak bola Indonesia yang udah punya nama lah kayak Gaston, Mas Bepe gitu. Terus kalau dukanya, ya paling kalau misalkan salah satu dari mereka ada yang cedera, terus saya belum bisa memberikan penanganan yang maksimal, dan mereka sebenarnya pengen buru-buru main, nah itu sih jadi sedih juga. Memasuki tahun ketiganya di kancah sepak bola tertinggi Indonesia, Nela berharap dirinya mampu menjadi inspirasi kaum perempuan untuk berkiprah di dunia sepak bola tanah air. Haika Alif, Soni Sulistiono, melaporkan untuk Nel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!